Memperingati Hari Keluarga Nasional yang ke-25, perwakilan BKKBN Provinsi Popo Barat menggelar Lomba Yusim Pancar. Lomba yang berlangsung sehari ini hanya diikuti 5 regu yang berasal dari 5 sanggar di Pandu Kewari. Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-25 yang jatuh pada 29 Juni 2018, kantor BKKBN Provinsi Popo Barat menggelar Lomba Teri Yusim Pancar yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Maranata Center. Kepala Perwakilan BKKBN Papua Barat Benyamin Lado dalam sambutan yang mengatakan, Lomba Yusim Pancar merupakan suatu media pembelajaran untuk bagaimana menanamkan nilai budaya positif yang dimulai dari dalam keluarga dan akan merambat ke masyarakat dan ke semua daerah serta negara. Kalau orang bilang hidup itu adalah nubang, terima. Kalau orang bilang hidup itu adalah belajar, maka saya mau sampaikan bahwa belajar itu tidak ada batas waktunya. Kediatan kita, Yusim Pancar, itu adalah satu media dan keadaan untuk kita belajar bagaimana menanamkan nilai budaya yang positif mulai dari dalam keluarga, kemudian dia akan merambat sampai ke masyarakat dan lindungan kepada sebuah daerah dan daerah. Selaku Kepala Bidang Penduduk dan Keluarga Sejahtera BKKBN Provinsi Papua Barat, Mau Liwati Buloh yang juga sekaligus sebagai penanggung jawab kegiatan Lomba mengatakan, Lomba Yusman ini dilaksanakan dalam memperingati Hari Keluarga Nasional K25 yang jatuh pada 29 Juni 2018. Lomba Yusman ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan oleh BKKBN Papua Barat dengan tema Generasi Berencana. Lomba berlaku untuk kategori umum dan hanya dilangsungkan sehari, di mana pesertanya berasal dari lima kelompok tari dari berbagai sanggar yang ada di Kota Manokwari, seperti sanggar Redesta Sanggeng, sanggar Mansinam, sanggar Pambors, sanggar Papua Melanesia, dan sanggar Pasirido Tanjung. Yusman ini dalam rangka Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga Nasional itu jatuh pada hari ini, tanggal 29 Juni 2018. Ini harganas atau Hari Keluarga Nasional yang ke-25. yang dilakukan di Papua Barat. Nanti akan ada rangkaian selanjutnya, rangkaian kegiatan selanjutnya, tapi diawali dengan Lomba Yusman ini. Mungkin itu diselenggarakan nggak beberapa hari? Satu hari ini saja, diselenggarakan satu hari ini saja. Pertama kali kami lakukan Lomba Yusman ini, ya, BKKBN Papua Barat. Untuk peserta sendiri? Kalau peserta, jumlah peserta saat ini baru lima kelompok saja. Kategori umum. Dengan tema generasi berencana, kita berharap bahwa generasi-generasi kita ini adalah generasi berencana, segala sesuatu terencana. Termasuk pendidikan terencana, menikah terencana, berkarir terencana, semuanya terencana. Karena yang terencana lebih baik daripada yang tidak terencana. Dengan mengusung tema generasi berencana, diharapkan generasi muda saat ini adalah generasi terencana, dengan pendidikan yang terencana, menikah terencana, dan berkarir terencana. Dalam Lomba ini, juara pertama akan memperoleh piala serta uang tunai senilai 4 juta rupiah. Sementara untuk juara kedua dan ketiga, masing-masing akan mendapat piala dan uang tunai senilai 3 juta rupiah. Givenly France mengabarkan. Terima kasih telah menonton!